Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Norahayani dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka Syar Madrasah. Dalam liputan kali ini kami akan menjelaskan berita tentang MTSN 5 Tabalong yang menggelar rapat koordinasi pembelajaran jarak jauh. Berikut liputannya. Pertempat di Ruang Dewan Guru Madrasah pada hari Senin 2 Agustus 2021, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Siti Hairia MPD. Turut hadir dalam rapat tersebut Pengawas Pembina Padresah Haji Abadi SAG MPD. Dalam sambutannya, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Siti Hairia MPD, mengungkapkan, Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong harus menjadi contoh teladan bagi siswa dan masyarakat dalam menarapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Satu yang mungkin harus kita perhatikan bersama dengan penyebaran COVID yang sudah semakin meningkat, artinya tetap kita harus jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, apakah di rumah, apakah di madrasah, di jalan, dan dimanapun yang menjadi anjuran pemerintah, kita ini harus menjadi pelopornya. Jangan sampai nanti di masyarakat, Guru MTSM 5 kadang pakai pasker. Di masyarakat, kita menjadi contoh. Karena seperti itu, komitmen sebagai seorang ASN. Kita punya aturan dari atasan yang benar-benar harus kita laksanakan. Jadi, kita sebagai pelopor, pelopor di hadapan anak-anak, apalagi di masyarakat, dimanapun kita berada, Bapak-Ibu, karena semuanya selainnya. Sementara, Pengawas Madrasah Haji Abadis AG MPD menjelaskan materi kurikulum di masa pandemi COVID-19 yang harus digunakan guru dalam mengajar merupakan gabungan dari tiga komponen kurikulum. Pertama, berdasarkan kurikulum nasional. Kedua, kurikulum darurat masa pandemi COVID-19. Ketiga, kurikulum mandiri yang dibuat oleh guru berdasarkan beban jam mengajar. Bahwa, muatan materi kurikulum. Pertama, kita itu berumur kepada standar nasional dulu. Standar nasional, yang maksudnya itu standar kurikulum yang ada bermasalah. Nah, yang kedua, ada kurikulum darurat. Yang ketiga, kurikulum ini buat mandiri. Mandiri, seorang ngomong-ngomong seorang kurikulumnya. Nah, itu kita gabungan saja kan, kalau berdasarkan titiknya yang itu, kita gabung. Dengan koordinasi yang baik dalam teknis pembelajaran jarak jauh, diharapkan guru bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan target kurikulum pembelajaran masa pandemi COVID-19. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Nur Hayani beserta tim redaksi Pambik Bunur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!